Haramkan marah kepada anakmu. Gimana tuh? Gimana caranya bunda? Ya, karena ini mahluk Allah. Kita gak ikut ngita. Ini yang bentuk Allah. Kok kita sok tau kita marah-marahin dia? Amin al-Rasul bima an-zil ilayhi min Rabbihi wal-mu'minun. Kulun áman بالlahi wa malayikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriq بين أحدin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka Rabbana wa ilayikal masir. Sadaqallahul al-azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutub. Rasul telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, Ampunilah kami ya Tuhan kami, Dan kepada engkaulah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nu. Sadaqallahul al-azim. Terima kasih Fikri Larissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilazih ja'alana minal qa'imin. Wa afhamana min ulumid din. Ashadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asuhadu anna muhammadan abduhu. Wa rasuluhu allazih la nabiya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat karunianya. Terlebih-lebih kajian kita. Subuh ini istimewa. Kedatangan bunda Neno. Bunda Neno ini dulu artis. Dulu kalau manggil abi. Kang hari. Abi manggil beliau siapa? Mbak Neno. Salah satu artis top. Selain artis, pemain sinetro. Luar biasa. Actingnya dan sebagainya. Tapi enggak punya sisi gelap menurut abi. Jadi ngapain disini kan gitu ya. Di sini beliau ingin berbagi. Berbagi tentang manisnya iman. Jadi kalau tadi ayat dibacakan oleh Fikri. Di ujungnya. Samya'na wa ato'ana. Aku mendengar aku to'at. Jadi disini manisnya iman itu ada tiga hal ya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ibunya, bapaknya, profesinya. Mencintai didasari karena cinta kepada Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Cintanya kepada Allah. Dan orang-orang ini benci kembali kepada kekufuran. Itu yang abis sekarang sedang jalanin. Kalau buneno mau dari dulu emang udah baik. Jadi beliau disini tidak bercerita. Kenapa ada perubahan dan sebagainya. Tapi beliau ini intens. Aki. Peduli kepada bangsa. Terutama anak-anak muda. Jadi bunda. Assalamualaikum bunda. Terima kasih hadir di sini. Tamu istimewa ini. Anak-anak beda ya. Anak-anakku nih yang baik-baik soleha. Bunda Nenok. Begini kan ada fenomena perubahan dalam hidup. Karena iman. Barangkali bunda bisa jelaskan. Saya suka bunda. Paling tepat dong. Terima kasih Syukran. Jazakillah. Jazakallah. Saya memang betul seperti yang Abi hari katakan. Saya gak punya pengalaman yang hebat-hebat seperti orang lain. Betul. Karena saya dididik oleh ibu yang penuh kasih sayang. Oleh ayah yang sederhana. Tapi saya bukan orang kaya. Cuma dari kecil pelajaran-pelajaran yang sederhana itulah yang membawa kita, saya dengan saudara-saudara saya, menjadi anak-anak yang mencintai kehidupan ini. Karena tidak jadi orang kaya, biasanya kita itu suka punya hal-hal gitu. Mau ini gak bisa, mau itu gak bisa gitu kan. Karena kita orang gak kaya gitu ya. Nah, ternyata jadi pengen berprestasi karena anak sederhana aja. Maka saya dari umur 14 tahun udah bisa sekolah sendiri. Nah, yang paling kemudian mungkin ya bisa saya bagi ya setiap diri pastilah ya kita punya sisi-sisi gelap. Gak mungkin lah kita gak punya sisi yang gelap. Cuma kita gak ngomong-ngomong aja gitu. Pastilah ada kegagalan-kegagalan. Ada penderitaan-penderitaan. Ada kejeblos-kejeblos gitu. Pasti ada. Ya, walaupun kejeblosnya personal ya. Gak sosialnya. Gak komunal gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertama kali Allah itu membuat hati saya itu terpana gitu. Jadi saya ini kalau dikasih penderitaan, tahan gitu. Tapi kalau dikasih kesenangan, hancur saya. Bisa luluh lantak sampai, oh ya Allah, ya Allah gitu. Jadi suatu hari seseorang memberangkatkan saya tuh untuk karena kepingin, namanya anak sederhana ya. Kepengen melihat Kaabah. Itu gimana gitu kan. Jadi ketika kemudian diberangkatkan, Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada yang memberangkatkan saya itu ya. Karena tidak bilang-bilang, Nubi, gak bilang-bilang. Diberangkatkan, dikasih first class. Jadi makan di atas pesawat, international flights. Kemudian dikasih hotel international di lantai yang bisa ngelihat Kaabah. Hancur hati saya. Betul-betul saya. Mahal bunda kesempatan itu. Mahal banget. Itu kemudian saya jadikan satu pedoman. Jika engkau menerima kebaikan dari Allah Rabbimu, maka itu adalah hutang kepadamu untuk membayarkannya berupa kebaikan lagi. Gak kepada dirimu sendiri. Jadi saya belajar bahwa ini bukan karena kebaikanku. Gitu loh Kang. Jadi saya mendapatkan kebaikan dari Allah bukan karena saya ini hebat, saya ini baik. Lalu Allah memberikan. Tidak. Saya dihutangkan. Maka saya berhutang kebaikan itu. Nah kemudian yang paling saya sukai adalah belajar. Saya suka belajar. Saya tuh duduk di majlis ilmu. Betah. 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 Mau berapa jam aja? Betah. Saya betah mendengarkan khataman Quran tiga hari tiga malam. Betah duduk. Alhamdulillah bunda ini sudah 30 juz nih. Alhamdulillah. Sudah 30 juz bunda. 17 tahun umurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beserta maknanya. Amin. Lanjutkan bunda. Kemudian mulailah saya ini dikenalkan dengan sebuah dunia Kang Hari. Sebuah dunia yang gak boleh egois. Sebuah dunia kan saya dulu juara-juara apa-apa gitu kayak Kang Hari kan. Ya saya tahu persis ya. Itu kan untuk diri sendiri. Tapi ketika saya dikenalkan dibuka mata saya. Ini loh kenyataannya. Ya masyarakatmu. Jadi waktu muda kan dapat penghargaan. Dari menteri. Dari presiden. Saya menyaksikan. Dapat penghasilan. Itu gimana perasaan itu? Ya saya memang itu tadi. Selalu merasa berhutang. Selalu merasa beruntung. Pada Allah. Malu. Malu. Bukan bangga pede banget mengecilkan yang lain. Malu. Malu. Karena saya. Ya. Malu. Vidi ya. Semua anak-anakku. Lanjutkan bunda. Malu. Malu. Kalau dikasih kelebihan sama Allah. Malu. Malu. Bikin apa kok begini. Sampai hari ini masih. Kalau saya lagi dieluh-eluh. Kadang-kadang dimana-mana itu. Dibikinin pagelaran anak kecil. Sampai seribu anak membawakan. Iya. Malu. Rasanya kaki ini. Ya Allah. Bagaimana nanti. Jadi kalau diwawancarai. Diberitain. Begitu ya perasaan bunda. Ya Allah. Karena diri ini kan hanya kotoran. Semua bangun pagi. Semua kotoran. Kita kemana-mana bawa kotoran. Sebenarnya kita ini kotoran saja gitu. Nanti pergi ke keliang kubur. Kita juga gak jadi apa-apa gitu kan. Jadi. Rasa malu. Aki. Inilah fenomena iman itu. Jadi. Kita mungkin baru belajar beriman. Mempertebal untuk menjadi taqwa. Sementara bunda. Sudah merasakan manisnya iman. Iya. Tadi gimana coba. Biayanya dari mana berangkat. Eh bukannya nih aku loh. Pilihan. Bukan malah. Begitu bunda ya. Iya. Terima kasih bunda. Sudah menjelaskan fenomena ini. Singkat. Tapi luar biasa. Paham ya. InsyaAllah. Faham Bidi. Ya obos. Ridwan. Terima kasih bunda. Kita lanjutkan lagi. InsyaAllah. Mangga-mangga. Alhamdulillah. Bunda. Sampai. Ridwan obos nih. Murid Abi paling manja. Merinding dia. Kok segitunya ya katanya. Sama. Abi juga merinding. Kenapa? Karena berbicara. Dengan keimanannya. Dan penuh perhatian. Sekarang kita korek lagi. Dari bunda ini. Bunda ini intens sekali. Kepada anak-anak remaja. Yang generasi kita seperti ini. Monggo. Fahlia Tafadol bunda. Ini murid-murid Abi ini pengen denger ini. Ya harus tahu nih. Bahwa sekarang keadaan luar biasa. Begitu. Kita ini secara moral. Sudah terjungkir habis. Karena kenyataannya sekarang. Anak-anak kita remaja. Berjilbab mereka. Oke. Tapi mereka minum-minuman keras. MasyaAllah. Mereka sharing minuman keras. Di mana bunda? Di angkot. Sewa angkot. Kemudian mereka ngerokok semuanya. Dan minum-minuman keras diadarkan. Mudah-mudahan murid-murid Abi. Nggak gitu bunda? Naudzubillahimin zalik. Artinya. Artinya satu keadaan. Yang memang harus kita katakan. Kita harus menerima ini. Sebagai satu upaya. Dari Yahudi. Laknatullah Laik. Memang hendak merusak generasi. Dan memang ini kenyataannya. Artinya kita harus menjadi. Kalau kita bilang orang tua. Orang tua harus buka mata lebar-lebar. Atas kenyataan hari ini. Ke lebar-lebar. Iya. Ya Ki. Benar nggak Ki? Ya sepala lebar-lebar. Walaupun matanya sipit tetap harus dibuka ya Ki. Betul kan. Betul kan. Benar bakat Ibu. Karena apa? Karena orang tua. Ngangikutin Rasulullah seseorang. Kan Rasulullah ngajarin anak. Ya Ki. Teman-teman. Adik-adik. Nggak pakai marah. Kan naun kita marah sama anak. Iya. Kenapa marah jadi kebiasaan? Kenapa marah jadi kebutuhan? Enggak satu kalipun Rasulullah marah. Bahkan ketika menggendong bayi. Rasulullah dikencingi. Beliau mengatakan. Jangan mengambil bayimu dengan kasar. Nanti enggak bisa diganti. Ternyata hasil ilmu pengetahuan mengatakan. Kalau bayi dari kecil anak atau remaja dibentak. Itu neuron-neuronnya bunuh diri kan? Bunuh diri ke dalam danau pembunuhnya apostosis namanya. Peristiwa apostosis. Jadi neuron-neuron itu semuanya pada hancur mati bunuh diri. Kita memang nggak ngeliat di dalam kepala. Karena kejadiannya di dalam otak. Kemudian maka orang tua. Wahai orang tua. Kejahatan pertama engkau kepada anakmu. Gitu ya. Itu adalah ketika seorang ibu muda. Dia meninggalkan persusuan anaknya. Malah dia pilih kerja. Itu adalah kejahatan pertama. Al-Quran mengatakan dua tahun. Dua tahun. Kenapa ditinggalin? Kenapa alih-alih 6 bulan taruh susu di dalam kulkas? Nggak benar itu. Jadi panggil saya mau manggil pulang. Kalau wanita muda. Ini Mariam semuanya. Larissa. Kalau jadi ibu. Harus susuin anak penuh. Karena itu modal pertama. Jadi bapak-bapak suami-suami muda nanti. Istrinya kita makan sederhana. Makan sambal sama kerupuk nggak apa-apa. Tapi susuin anak penuh. Itu adalah modal pendidikan pertama. Karena kalau nggak nanti berisiko ke belakang. Kedua. Haramkan marah kepada anak. Kepada anak. Haramkan. Sama kayak kita bilang. Oke. Secara syariah. Fiki. Babi. Nggak boleh dimakan. Iya nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Kemudian narkoba. Bahkan rokok ada yang mengharamkan. Kalau saya. Sebagai seorang parenter. Saya katakan. Haramkan marah kepada anakmu. Gimana tuh? Gimana caranya bunda? Ya karena ini mahluk Allah. Kita nggak ikut minta. Ini yang bentuk Allah. Kok kita sok tahu kita marah-marahin dia. Allah saja sayang betul sama anak ini. Apalagi kalau sampai di teke. Diketok di teke. Iya bener kik. Banyak tuh. Yang suka gini. Hei sia. Kemaharum. Anak gitu-gitu sama anaknya. Cita aku. Gitu nggak. Suka gitu nggak? Nggak. Alhamdulillah. Jadi gini. Kalau boleh sharing ini. Sekarang fenomena ini. Kelihatannya kita sudah masuk ke era. Dimana harus terjadi perubahan. Dalam pola asuk. Harus terjadi perubahan. Harus terjadi perubahan. Harus ada perubahan. Kita mengaji. Untuk merubah pola pikir kita. Pola pikir kita. Memimpin perbuatan kita. Sebentar. Terima kasih bunda. Luar biasa. Aduh pengen panjang banget. Terima kasih bunda. Tapi tadi ada janjian. Mau ada tamu lagi bunda. Iya, iya, iya. Senang sekali. Mungkin ini generasi anak bunda. Ini anak kita. Iya, iya. Mana beliau. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Wah, beda penampilannya. Oh, ini pemain band itu. Kenapa? Oh, mau kemana? Ya Allah, nazar. Ajar, mau kemana? Ini murid Abi menghormati tamu. Iya, jadi beliau mau pindah duduk. Tadi sudah dapat banyak dari ibu bunda Neno. Luar biasa. Di sini tuh kalau... Nggak usah. Di situ aja. Duduk. Nggak usah keluar di situ aja. Abi. Kenapa? Saya mau kenal ini. Boleh, tanya aja. Sahabat sejati. Baru dinasehatin bunda. Ingatan sudah hilang. Mas Sakti. Tadi bunda banyak cerita ya. Jadi subhanallah. Barangkali Mas Sakti ini sebagian dari mendengar nasihat. Atau apa. Kalau Abi bangga ya. Abi berubah pada usia 40 tahun. Mas Sakti, budak sekarang. Alhamdulillah 35. 35 ya. Masih jauh lebih muda ya. Udah berubah. Kemudian penampilannya juga. Kira-kira proses perjalanan dari awal saat berubah seperti apa kira-kira? Jadi gini, Bi. Waktu itu habis konser. Libur satu minggu. Libur satu minggu. Saya ke Bali. Waktu liburan ke Bali itu. Sama temen diajak. Buat itikaf di Karangasem. Karangasem. Sekitar 2,5 jam dari Denpasar. Terus ketika di sana belajar menghidupkan sunnah Rasulullah 24 jam kali tiga. 72 jam. 72 jam. Di masjid. Belajar gimana masuk masjid. Baca doanya apa. Keluar masjid doanya apa. Mau masuk kamar mandi doanya apa. Mau tidur doanya bagaimana sunnah nabinya. Dan Masya Allah setelah keluar dari masjid itu selama tiga hari. Waktu itu kurang lebih selama tiga hari. Itu rasanya jauh lebih bahagia daripada ketika tekan kontrak pertama kali. Wah gitu ya. Rasanya itu Masya Allah. Karena waktu itu STMJ ya. Sholat terus maksiat juga. Mengerikan. Teruskan teruskan. Iya. Jadi. Setelah itu mulai semangat nih. Setelah tiga hari di masjid itu. Amal makmurkan masjid kan. Kita belajar ngajak orang ke masjid. Kan di zaman masjid Nabi S.A.W. Dulu ada amal masjid Nabi S.A.W. Pertama adalah amalan dakwah. Kita belajar ngajak orang masuk masjid. Masuk masjid. Kemudian yang kedua kita belajar ilmu agama. Ta'lim. Ta'alum. Dan. Setelah ya itu. Setelah tiga hari dari situ. Pulang ke rumah. Terus mulai tur lagi kan itu. Tur lagi kontrak. Mulai konser lagi. Disitulah. Ada fase STMJ. Sholat terus maksiat juga. Sholatnya iya. Sholatnya iya. Sholatnya. Sebelumnya memang sholat tidak terlalu gitu. Tidak begitu. Soalnya saya juga sekolahnya di SMA. Non muslim ya. Oh gitu ya. Nah kemudian setelah mulai. Jadi abis tiga hari di masjid itu mulai ini. Mulai semangat buat belajar agama. Semangat ibadah. Namun masih pada mikir ibadah untuk diri kita sendiri. Oh gitu. Kemudian suatu hari saya waktu dengar ceramah di masjid itu. Kalau nanti kan orangnya akan diwafatkan oleh Allah pada amal istiqomahnya. Saya ketika dengar itu. Sayyidina Othman bin Affan kan senang baca Quran dalam sholat. Dalam satu rakaat sholat 30 juz. Maka Allah ta'ala pun merafatkan dalam keadaan baca Quran sedang dalam sholat. Sedang dalam sholat. Ketika dengar itu. Ini sholat iya gitu kan. Semangat nih. Di masjid semangat kita buat sholat jemaah di masjid. Namun selesai lima waktu sholat ketika ada teman ngajak ke pub, ke disco. Iya juga. Berangkat juga. Kan pas matinya di pub atau disco kan enggak nyeni seniman matinya enggak nyeni. Walaupun tidak ikut maksiat tapi hadir di situ ya. Terpikir itu? Terpikir lah. Seberapa berpengaruh itu? Dan kemudian saya tanya ke teman saya gimana nih mas? Ada teman dekat kan di Yogyak sana. Gimana nih mas? STMC selesai terus maksiat jalan. Kemudian oh gini nih. Kan saya dikasih nama sama guru saya mas Salman. Salman. Gini nih mas Salman. Nah mas Salman mesti gini nih. Kalau sholat, sholat sendiri enggak pernah mikir. Nggak pernah mikir temannya buat sholat. Kalau dengar pengajian, dengar pengajian sendiri enggak pernah mikir ngajak temannya untuk datang pengajian. Nah itu ibarat kayak orang petinju atau pemain bola. Dia tuh posisinya tuh bertahan terus. Bertahan terus. Apalagi kalau pelatih tinju, kalau kata pelatih bola, pertahanan yang paling baik itu menyerang. Menyerang, ya. Kalau kita cuma mikir ibadah dari diri kita. Ya tadi kan. Yang petinju kena jab, kena hook, kena jab, kena hook. Lama-lama dia kau juga. Kau juga. Pemain bola gitu juga dia bertahan aja. Kalau lama-lama kena serangan terus sama kegolan juga. Nah sama kalau kita ibadah dari diri kita sendiri. Lama-lama kita kalah juga sama setan sama nafsu. Pertahanan paling baik menyerang lah. Kalau mas Salman kalau pas mau sholat, sebelumnya mesti ada target tuh siapa yang mau diajak sholat. Oh gitu. Mau datang majelis ta'alim, pasti ada mikir gimana nih ngajak siapa yang mau diajak datang majelis ta'alim. Siapa yang pertama di serang. Ya waktu itu pas posisinya masih ini kan, waktu tur panjang kadang-kadang 33 kota gitu kan. Iya panjang gitu. Ya terus siapa aja yang disitu pegawai hotelnya atau anak-anak, ya anak-anak isi lonceng diri. Terus kru-kru-nya juga ya. Tapi ngajak aja kan, hidayah Allah Ta'ala yang punya. Kalau zaman bunda Neno enggak gitu, tentu ngilang, oh sholat gitu ya bunda ya, digelurasa parwa di Bandung. Gimana nih Neno kemana, ini kita siap mau tes mic ini. Lagi sholat. Oh gitu. Tapi beliau sudah memang dari waktu itu. Nah kalau saat ini, setelah kemudian mendapatkan pelajaran, bimbingan, terus menyerang, sampai sekarang seperti apa? Alhamdulillah, saya ingat juga itu waktu itu kan, Abi, ada acara di Jakarta Pantuni Center. Sama Mas Arman, Mas Arman Gigi waktu itu kan, di Malana. Jadi waktu itu, ingat tuh kami di saat lagi gila di Resik, di saat lagi kriuh. Ya itu kami sholat di pojok. Bisa dipahami itu. Karena Abi sama bunda Neno tuh kalau gila di Resik, udah pasti waktunya sholat tuh sholat aja. Berarti gak ada perbedaan, sama ya. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, Mas Saktini Istiqomah. Amin, amin. Menjadi cerminan pemuda berprestasi. Yang mengajak dekat kepada Allah SWT. Amin, amin. Dan selalu dibimbing dengan hasilnya, hasilnya bunda Neno yang luar biasa. Amin. Merinding ini. Abi ini kan ngaji, sekarang jadi ustad di sini. Merinding dengan penuturan beliau. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Bar. sub indo by broth3rmax